Halo, selamat datang kembali di channel Cuan Crypto, bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang crypto, tanpa adanya bias atau dorongan dari pihak manapun. Jadi pastikan untuk teman-teman like dan subscribe, cepat kok cuma 2 detik, karena itu gratis dan saya doakan semoga trading maupun investinya berjalan lancar. Pemenang membership bulan Februari ada di video ini, nanti di akhir bulan kita adakan undian lagi, saya akan ngambil random comment dari video yang ada di channel ini. Jadi pastikan teman-teman untuk komen juga ya, kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari Jerome Powell speech tadi malam, market itu agak berkejolak banget, kita dibawa pump lalu gak lama langsung ngedam lagi. Awal mulanya itu karena si Jerome Powell ini berkomentar bahwa this inflationary process has started, dan juga dia berkata we have a significant road ahead to get inflation down to 2%. Bisa dibilang disini dia agak dovish, dan para pelaku pasar itu berpikir kemungkinan untuk red cuts di semester 2 tahun 2023 itu cukup besar, dan itu membuat market ngepam seketika. Tapi setelahnya dia berkata, kemungkinannya kedepannya kita akan menaikkan suku bunga lagi dan hold rates at restrictive level. Kalau data yang masuk itu lebih kuat daripada ekspektasinya. Jadi yang sebelumnya kelihatan dovish, tapi tiba-tiba langsung hawkish lagi. Maka dari itu marketnya langsung ngedam. Jadi itu si Powell ini inginnya ekonomi soft landing gak sampai ke resesi, tapi kalau data yang ditunjukkan selalu lebih kuat, dia mau gak mau ya harus terus naikkan suku bunga. Tujuannya itu sampai inflasi kembali lagi ke target 2%. Contoh itu dari NFP kemarin ya. Release data NFP kemarin tuh bagus banget. Angka pengangguran turun, dan jumlah lapangan pekerjaan yang bertambah 2,5 kali lipat lebih banyak daripada ekspektasi. Di keadaan ekonomi yang stabil, penambahan NFP atau kapangan pekerjaan, itu bagus dampaknya untuk stock market. Dan stock market itu sangat berkorelasi rat sama kripto. Simpelnya tuh perusahaan akan menambah karyawan jika barang atau jasanya ada banyak permintaan. Tapi yang jadi masalah disini adalah, the Fed inginnya permintaan itu turun supaya inflasinya juga turun. Hukum dasar ekonomi ya, semakin banyak permintaan, tapi supply-nya tetap atau semakin sedikit, itu membuat harga akan semakin naik. The Fed itu gak pengen harga barang dan jasa itu naik. Diartikan lebih simpelnya lagi tuh, the Fed ingin ngeliat ada banyak pengangguran, supaya inflasi bisa terkendali. Sekarang kita ngeliat ke teknikal deh, kita quick update ya. Di video terakhir itu, saya ngajelasin kalau Bitcoin sampai ngetes ke 22.500 lagi, itu merupakan pintu gerbang untuk lanjut lebih turun ke 21.400 sampai 21.500. Untungnya kemarin itu Bitcoin dropnya gak sampai ngetes ke area terbawahnya lagi, dan sampai sekarang masih membentuk higher low. Sampai saat ini Bitcoin itu masih tertahan di 23.300. Bitcoin terkonsolidasi lagi dari 22.500 sampai 23.300. Kemarin tuh saya ngejelasin tentang ascending broadening wedge yang udah di breakout ya, maksudnya di breakout turun. Tapi breakout-nya ini terjadi di weekend yang saya bilang kemarin. Di sini tuh kita bisa ngeliat dari segi agresif trader maupun konservatif trader. Kalau konservatif trader, week-to-week candle ini masih belum breakout, dan bounce-nya atau pantulannya itu pas banget di trendline-nya. Trendline dari agresif trader ini juga berpengaruh, karena di sini tuh kita ngeliat setelah breakdown ada retest lagi terhadap trendline ini dan ada rejection. Tapi karena sudah di breakout lagi saat Jerome Powell speech itu, maka kita hapus yang bagian ini. Bisa dikatakan trendline dari agresif trader yang melihat atau menggambar hal tersebut sudah tidak valid. Kalau masih membentuk ascending broadening wedge, ini masih kurang aman. Ascending broadening wedge ini sebelumnya saya ngejelasin pattern ini merupakan pattern bearish yang terbentuk saat uptrend. Karena kebanyakan pattern ini merupakan bearish reversal pattern. Dari statistik yang ada, 80% kasusnya itu adalah exit bearish. Pattern itu merupakan kumpulan psychology trader, dan pattern itu nggak 100% benar. Makanya ada probability dan statistiknya. Dari daily time frame, bitcoin ini membentuk golden cross. Golden cross itu terbentuk ketika moving average 50, naik crossing di atas moving average 200. Kebanyakan setelah kasus golden cross, market itu bullish. Di sini saya bilangnya bullish, bukan bull market. Ini baru cross 2 hari lalu, tapi saat weekly candle itu mau membentuk di closing weekly ini, kemungkinan terbesarnya akan terjadi death cross. Death cross itu adalah kebalikannya dari golden cross. Dan ini belum pernah terjadi di bitcoin sebelumnya. Jadi saat closing di weekly, minggu ini dan minggu depan itu, kita harus waspada ya. Saya akan ngejelasin lebih detailnya di video berikutnya, supaya video ini nggak kelamaan. Untuk teman-teman di group member, saya udah ngejelasin detail. Sekaligus saya juga sharing posisi saya di market. Last entry saya itu, saya adalah long position di 22.800an sini. Lagian profit sekitar 34 persenan. Untuk posisi lainnya, saya hanya sharing ke teman-teman di group member Juan Crypto ya. Dan bagi teman-teman di sini yang berminat gabung ke group bersama kita, di group itu kita ngebahas ada banyak coin. Sekaligus saya sharing entry juga. Ini group berbayar tapi recehan banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman maupun edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke group dibanding perharinya beli es teh manis. Buat yang mau nunggu giveaway nanti di akhir bulan, akan kita adakan undian. Saya akan undi dari random comment dari video yang ada di channel ini. Tapi untuk teman-teman di sini yang mau langsung join tanpa nunggu lama, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di group ya. Saya mau kasih tau juga, Juan Crypto ini ada group Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di group tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi group chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini groupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari group ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat Rp100 bendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya, teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di group ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke group ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang diunlisted dari Youtube, karena ini khusus untuk member dari group tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di group ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung group ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.